ya Halo ya tonton ya kembali lagi di channel aku channel Eko Junior tentunya Oke gimana kebanyakan semua semoga temen-temen itu sehat selalu lancar rezikinya ya amin temen-temen ya Oke di video kali ini saya mau mengunboxing sebuah paket komplit ya atau bisa dibilang gaming gear nah ini didalamnya ada mouse dan juga headset dan juga keyboard serta alas atau mousepad nya ya guys ya Nah langsung aja ya guys ya kita unboxing ya temen-temen di sini langsung aja kita unboxing unboxing dan disini besar banget ini hampir sama kayak casing PC yang kemarin yang saya unboxing ya Oke guys ya langsung aja kita unboxing ini nah ini untuk pembungkusnya dia menggunakan bubble wrap dan juga didalamnya ternyata masih ada kardus ya kardus polosnya lagi nah ini dia ya temen-temennya ini dia masih belum kelihatan ya sabar sabar ya sabar dulu sabar dulu ya kita tunggu aja kita buka semua ya temen-temen ya Hai Oke seperti ini nah ini masih kardusnya masih polos ya kardusnya masih polos ya ya oke Nah ini dia kita mulai buka untuk kardus polosnya ya temen-temen ya langsung aja kita buka thread seperti ini Wow itu sudah mulai kelihatan ya apa tuh DK kit ya tonton ya di kakit Oke kita buka dulu biar makin kelihatan nah seperti ini Wow keren sekali ya guys ya oke di kakit the ones nah di sini ada gambar mouse headset dan juga keyboard temen-temen Nah ini dia ya untuk penampakannya di kakit one st playing gaming ya temen-temen ya did naik Wow gila ini ada keyboard mouse mousepad dan juga headset Oke temen-temen sudah penasaran ya untuk dalamnya seperti apa dan ini tuh RGB temen-temen ya headsetnya bisa nyala keyboardnya bisa nyala Oke ini di samping ada gambar spider atau laba-laba ya temen-temen ya Nah di bagian belakang ini ada spesifikasi laptop eh kok laptop ya spesifikasi keyboard temen-temen ya maaf saya salah kata-kata ya ini nah ini mousepadnya the ones terus ada headsetnya juga ini spesifikasinya dan juga ah ini sudah ada micnya juga di headsetnya terus ada mouse-nya juga Oke temen-temen ya seperti ini Hai nah disini ada tulisan kecil serinya mungkin ya oke sekarang kita coba nah ini enaknya itu bisa dibawa kemana-mana seperti ini ya wadahnya itu sekarang kita coba buka ya temen-temen ya Wah sangat penasaran sekali saya nih excited sekali ya Nah seperti ini ini temen-temen ternyata digulungkan dulu ya kayak koper itu uh masih terbungkus ya temen-temen ya oke guys ya masih terbungkus dengan rapi Wah baunya disini Oh lah guys Hai nah ini apa ya Oh ini ada keyboardnya temen-temen ya temen-temen ya ada keyboardnya nah ini dia untuk desain keyboardnya temen-temen ya Nah ini desain keyboardnya dan ada nomornya ya Nah ini suaranya sangat enak sekali temen-temen ya ada klik-klik gitu ya Wah the best lah pokoknya temen-temen ya Wow keren 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 ya oke ya temen-temen ya itu tadi bunyinya kedengaran ya Nah ini ada nomornya juga ya Nah seperti ini oke temen-temen ini kabelnya juga panjang Nah seperti ini kabelnya pakai USB nah seperti ini Hai Oke mantap sekali ya untuk keyboardnya Oke kita lanjut ya lanjut untuk eh barang berikutnya ada apa ini ya di bawah sini ada apa itu ya Oke kita coba dulu kaya gimana ini Hai ya seperti ini ya wuuh Hai mospatnya warna hitam dan merah itu kayaknya ya wani bungkus apa nih kalau lepas ini ya Oh mos mungkin ya Nah ini dia mosnya temen-temen ya dan mosnya ini berat ya temen-temen ya tidak enteng ya jadi mantep lah bobot berbobot gitu ya Nah ini kayaknya ada makronya juga ada settingan dpi-nya dpi itu kayak kecepatan mos jikalau digerakkan itu bisa lambat bisa cepat temen-temen ya dan juga ada makronya juga Oke dan ini juga bisa nyala juga temen-temen mantap ya temen-temen ya dan nanti untuk pemasangan di komputernya nanti akan saya vidokan juga temen-temen tenang aja oke nah ini selanjutnya ada Hai ini temen-temen mosfet wuuh halus sekali lembut banget temen-temen ya wuuh gila the one the one one st player one st player wis lumayan lebar ya temen-temen ya mungkin setengah meter atau satu meter aja setengah meter mungkin ya Hai nah satu meter kayaknya temen-temen Oke kita gulung lagi dan kita pasang nanti pas waktu di komputernya aja temen-temen ya oke Hai nah ini kita masukkan aja temen-temen ya oke aku akan percepat karena disini saya susah untuk memasukkannya oke Nah lanjut untuk barang selanjutnya temen-temen disini ada apa ya kita lihat ya temen-temen ya Oke disini ada headsetnya ternyata wow ada headsetnya temen-temen dan ini ada dua kontrolernya ya kontrol dan mic-nya juga ada dan ini 2C combo dan ini bisa dilepas ya temen-temen ya untuk portnya pakai usb dan pakai 3,5 mm untuk audionya Wow keren sekali guys ini sudah input mic ya temen-temen jadi bisa digunakan ya temen-temen Nah ini dia mic-nya juga Wow keren ini juga bisa RGB temen-temen Wah ini juga bisa dipanjangkan ini juga Wah mantap kali ini ya Oke siap-siap untuk nge-game ya ini temen-temen ya Wow ini dia Nah ini untuk mic-nya ya Nah ini untuk mic-nya ya Nah seperti ini Wow keren Saya baru pertama kali juga untuk megang mic-nya seperti ini ya Nah ini kayaknya bisa dilepas enggak Oh cuma bisa diputar temen-temen Ya seperti ini ya oke mantap ya oke Nah sudah semua kita cek ya ada mouse ada keyboard ada headset dan juga ada mousepad jadi semuanya lengkap jadi tinggal pasang aja ke komputernya Oke Langsung aja kita pasang di komputernya guys ya Langsung aja kita lihat tampilannya seperti apa dan nyala RGB-nya seperti apa Langsung aja let's go guys Nah oke guys ini dia untuk PC nyalanya seperti ini dan kita coba nyalakan ya guys ya dengan keyboard mouse dan mousepad dan juga headsetnya guys ya nah ini juga stramnya juga sudah RGB dan kita kalau kurang nanti masih bisa ditambil lampu RGB lagi kipasnya juga bisa ditambahi guys ya dan spikernya juga bisa RGB juga guys ya full RGB ya guys ya oke ini seperti ini penampakannya full set temen-temen ya nah ini mouse-nya juga bisa nyala oke oke guys ini sudah lunas ya jadi di video kali ini cukup segini dulu guys ya dan sampai jumpa video selanjutnya ya 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 ya